Sebuah helikopter jatuh di Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Jumat, 19 Juli 2024. Sebelumnya, warga di sekitar lokasi kejadian sempat melihat helikopter tersebut terbang rendah. Beberapa saat kemudian, warga mendengar dentuman keras. Warga lantas ramai-ramai mendatangi tempat jatuhnya helikopter. Suartana mengatakan, helikopter yang membawa lima orang itu terjatuh di jalan setapak di antara dua tebing. Hal senada disampaikan Iwayan Agusi di antara alias Tumpling, 30. Siang itu, ketika sedang mengobrol dengan pamannya, Tumpling melihat helikopter melintas di atas atap rumah warga. Paman Tumpling kemudian bertanya kenapa ada helikopter yang hendak mendarat di daerahnya. Tak lama berselang, Tumpling mendengar suara keras. Tumpling bersama sejumlah warga kemudian mendatangi lokasi. Di sana, mereka mendapati helikopter dalam keadaan terbalik. Ada empat orang yang berhasil keluar dari helikopter, sedangkan satu orang lainnya masih berada di dalamnya. Menurut Tumpling, dirinya melihat senar layangan melilit di baling-baling helikopter. Berdasarkan cerita warga yang didengar Tumpling, ada layang-layang putus sebelum helikopter itu jatuh. Akan tetapi, Tumpling dan warga setempat tidak mengetahui pemilik layang-layang tersebut. Soal adanya senar layangan yang melilit baling-baling helikopter, dibenarkan oleh Kepala Kantor Basarnas Bali Inyoman, Sidakarya. Mengenai penyebab kecelakaan, Sidakarnya mengungkapkan bahwa hal itu akan diselidiki Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.